bab 6 ya, bab 6 itu kira-kira yang akan kita pelajari adalah ini jadi ada sudah ada ya, itu slide-nya sudah muncul belum? belum 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 di seri ya, ini sudah ada? sudah ada baik, ini yang akan kita pelajari masih tentang kata kerja kemudian kata bantu kata tanya, ya itu masih seputar itu, mudah-mudahan bisa tersampaikan semua, kalau masih belum tersampaikan, nanti kita diulang di lain waktu kata kerja yang akan kita pelajari, kalau selama ini atau yang sudah lalu itu kata kerjanya adalah kata kerja apa yang tidak memerlukan objek kalau kali ini kita mempelajari kata kerja transitif, yaitu yang membutuhkan objek gitu ya, jadi pada umumnya biasanya pakai objek gitu ya kata kerjanya yang memerlukan objek kemudian kata bantu yang akan dipelajari adalah kata bantu o, kata bantu de, dan kata bantu to kemudian kata tanyanya nan dan nani kemudian ini ajakan ajakan secara halus ya bentuk format dan ini usulan yang sekaligus mengajak ungkapan mengusulkan sesuatu yang sekaligus mengajak nah kalau biasanya saya ini berikan gambar-gambar ya, kali ini kita belajar kosa katanya kata kerja mungkin bisa dengan gerakan ya kita pelajari dulu kata kerjanya ya kata kerjanya ini disini ada dibaca nomor satu apa bisa dibaca nomor satu tabimas tabimas ya nomor dua nomas nomimas 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 nomor tiga swimas swimas nomor empat mimas mimas nomor lima kikimas 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 nomor enam yondam yomimas nomor tujuh kikimas di sini di kata kerja ini semua akhirannya masuk jadi Minasang sudah gampang ya membantahnya karena semuanya belakangnya hanya tinggal depannya saja ini depannya hanya ada berapa huruf satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan huruf yang lainnya ada yang sama ini ya ada yang mi ada mi lagi di sini ada ki ada ki lagi ya jadi di sini yang pertama coba kita ucapkan tabemas 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 ada kata nomimas 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 Ikimasu 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 Yomimasu 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 Kakimasu 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 Dari yang sensei ucapkan tadi, kemudian sensei peragakan sudah tahu kan artinya Makan Minum Minum Mereksat Menghisap Mimas Melihat Ikimasu Ikimasu Ikinya dua kali Ikimasu Ikimasu Mendengar Kalo ikimasu Kalo ikimasu Mendengar Kalo yomimasu Membaca Kemudian Kakimasu Menulis Coba Masih bisa kan dibaca ya sensei kasih gerakannya Ini apa Tabemas 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 Ini Nomimas Terus ini Suimas Terus ini Mimas Nomor lima Kikimas Nomor enam Yomimas Yomimas Nomor tujuh Kakimas Sudah hafal belum? Coba Nomor tujuh apa artinya? Kakimas Menulis Nomor lima Mendengar Mendengar Nomor tiga Merongkok Menghisap Nomor satu Makan Nomor dua Minum Nomor empat Melihat Nomor enam Membaca Sekarang sensei bahasa Jepangnya ya Tabemasu Makan Menulis 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 Coba Minasang sebutkan bahasa Jepangnya Kikimas 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 Mimas Gak nampak sensei Eh dia kan suruh ngapalin Yomimas Ulangi ya Apa? Kikimas Mimas Yomimas Yomimas Kikimas Nomimas Kikimas Apalagi yang belum Melihat Eh udah Coba Diasang Nomimas Mimas Kikimas 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 Yomimas Yomimas Marle-san Tabe-mas Nomimas Suimas Kikimas Yomimas Sesuatu Apa? Kikimas Kikimas 不了 Kikimas Kikimas Hai Kikimas Nongimas Hai K torn twek Tidak Takimas Naga Kekas Sekarang kalau kabe mas, bentuk negatifnya apa? kabe mas, nomi mas, sui mas, mimas, kikimasen, yomimasen, kakimas, kakimasen, bentuk lampaunya, kikimasen, yomimasen, kakimasen, 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 bentuk negatif lampau, kakimasen, 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 kakimas Biasanya membutuhkan objek, jadi ada objeknya. Tidak seperti tidur atau bangun, itu tidak ada objeknya. Kalau ini ada objeknya, namanya kata kerja transitif. Dan objeknya, kata kerjanya apakah ini saja? Tidak, masih ada banyak. Cuma di sini karena kita hanya berusaha nanti memahami, jadi sedikit saja. Nanti yang lain, kosa katanya silahkan dilihat di buku atau cari di kamus, banyak. Ini di sini ada kosa kata yang lain. Kalau ini kan yang putih ini, dosi, itu kata kerja. Kemudian di sini ada kata benda, mesi. Mesi yang ada di sini, ada kelompok di sini. Apa bacaannya nih, yang kuning? Tabemas ini. Depannya sudah tabe, benar. Belakangnya apa? Tabemono. Ya, tabemono. Ya, tabemono. Ini juga belakangnya mono. Nah, di sini apa depannya? Nomi. Nomi mono. Ya, jadi nome mono. Kira-kira artinya apa? Di sini ada tabe, di sini juga ada tabe. Di sini ada nomi, di sini juga ada nomi. Apa? Makan minum. Tabemono. Makan. Makanan. Jadi nomi mono. Minuman. Ya, minuman. Ya, jadi mono itu artinya bendanya, barangnya. Jadi mono itu hal. Tabemono hal yang ditabe, hal yang dimakan. Nomi mono hal yang diminum. Nah, di sini ada macam-macam makanan. Ada gohang. Udah tahu ya artinya gohang? Nasi. Ya, pang. Pang, kan waktu itu belajar. Roti. Roti. Ya, roti. Niku. Niku. Daging. Ya, yakin niku. Niku, ya. Biasanya banyak itu di restoran Jepang niku, niku, ya. Kemudian sakana. Ikan. Iya. Tamago. 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 Ya, say. Ya, say. Sayur. Iya. Terus ini apa dibacanya? Kudamono. Bukan. Yang nomor tujuh. Oh, nomor tujuh. Ini katakan, nanti dibacanya, sosezi. Sosezi. Jadi apa? Sosezi. Ya, sosezi. Ya, waktu itu sama Bobby Sensei, sudah ya sosezi. Ya, ya, Sensei. Ya. Ini sekarang mau mimono, minuman. Nomor satu. Apa dibacanya nomor satu? Mizu. Mizu. Ya, pasti tahu artinya apa? Sosu. Air. Ya, air. Kan ada kompa air sih, mizu, ya. Air putih. Ya, air putih. Ya. Air bening, ya. Kalau ini, yang nomor dua? Oca. Oca. Tahu ya, Oca, ya. Kalau yang suka dengan ke Jepang-Jepangan, pasti hafal Oca itu apa. Kalau koca? Teh. Ya, kalau koca, ini teh yang kita, yang coklat. Yang biasa kita minum di Indonesia. Kalau ini? Gü, nyu. Gü, nyu. Ya, gü, nyu. Gü, nyu. Itu apa? Susu. Ya, susu. Ya, gü, nyu, susu. Gü, nyu, nomor empat itu sama dengan nomor lima. Artinya, kalau nomor empat ini pakai bahasa Jepang. Kalau ini bahasa serapan, nomor lima apa? Miruku. Ya, miruku. berarti dua-dua boleh dipakai ya sensei boleh, boleh pakai yang nomor empat, boleh pakai yang nomor lima kemudian ini jus minuman apa ini nomor tujuh minuman khas Jepang biru kalau biru bukan khas Jepang ini sake jadi disini ada kata kerja dan disini ada kata benda yang kita pelajari nanti adalah kata kerja sebagai predikat dan kata benda ini sebagai objeknya disini ada kata benda, polanya adalah kata benda ini salah ini bukan tempat ya kata benda kemudian O kemudian kata kerja transitif disini jadi tadi kita sudah belajar kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang memerlukan objek disini kata kerja transitif adalah kata kerja yang disertai objek atau dikenai perbuatan objeknya itu dalam kalimat dalam bahasa Jepang predikat itu diletakkan di belakang di belakang jadi kalau bahasa Indonesia itu kan subjek predikat objek sesunannya kalau bahasa Jepang subjek kemudian objek kemudian predikat kalau predikatnya itu kata kerja maka objeknya itu sebentar saya terangkan dulu kalau predikatnya kata kerja baik kata kerja ataupun bukan itu diletakkan di belakang tapi kalau predikatnya itu bukan kata kerja ada cirinya yaitu diakhiri dengan jadi kalau predikatnya bukan kata kerja maka diakhiri dengan Des mau kata sifat mau kata benda itu diakhiri dengan Des kalau kata kerja ya ini sesuai nanti sesuai bentuk kata kerjanya mau kata kerja apa kalau kata kerja Mas ya nanti pakai bentuk Mas kalau bentuk T ya nanti T kalau bentuk Ta ya Ta kalau bentuk Masan ya Masan pokoknya kata kerja itu di belakang kalau sebagai predikat gitu ya kemudian disini sekalian ini ada partikel wo ya partikel wo yang ini tulisannya itu bo wo wo kadang dibaca o kadang dibaca o tapi hurufnya seperti ini tidak pakai o yang iragana itu yang seperti a ini ya ini kan a nah o juga kan mirip ya seperti ini tapi kalau yang partikel atau kata bantu wo-nya seperti ini o-nya ini tidak ada dalam kosa kata jadi huruf yang tidak ada dalam kosa kata ya ini huruf o karena ini partikel khusus partikel tidak ada dalam kosa kata gitu partikel atau kata bantuwo ini menyatakan bahwa kosa kata yang diikutinya ini yang di depannya adalah objek kalimat jadi nanti objek itu bisa panjang bisa benda bisa kata benda apa ya yang kata majemuk itu bisa pokoknya kalau setelah itu ada o berarti itulah objeknya nah kalau ini yang kemarin wa yang sudah duluan biasa setelah apa meletakkan wa itu kita setelah apa subjek objek ya setelah subjek ya atau lebih tepatnya setelah pokok pembicaraan gitu ya setelah pokok pembicaraan jadi kenapa setelah pokok pembicaraan karena kadang-kadang pokok pembicaraan itu tidak selalu kayak subjek ya kayak umpamanya keterangan waktu ya kan astawa gitu ya jadi jadi wa ini mengikuti pokok pembicaraan kalau o mengikuti objek seperti itu contohnya ini kata kerjanya apa ini tabemas tabemas artinya makan objeknya bisa macam-macam ini kita baca ya objek wo predikat gohanko gohanko tabemas say gohanko hai 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 Gohan wo tabemasu artinya apa? Makan nasi Sakan wo tabemasu Makan ikan Ringgo wo tabemasu Ringgo apa itu? Ringgo tidak tahu ya Ada yang tahu ringgo? Ringgo Iya Ini korewa ringgoです Oh, apple Apple Sekarang kita pakai subjek Coba baca Dengan subjek watashi Kemudian objeknya ini Kata kerjanya tabemas Hai, itu kudasai Watashi wa Kohan wo tabemasu Kohan wo tabemasu Hai, nomor dua Watashi wa Sekarang ini bertanya Bertanya Tapi yang ditanyakan ininya Objeknya Yang ditanyakan objeknya Jadi kata tanyanya ya di sini Posisinya, di posisi objek Karena ini yang ditanya adalah Kata benda Kata tanya untuk menanyakan benda adalah Nan atau nani Jadi Polanya tetap Nah, ini objeknya pura-puranya Tidak ketahuan Makan 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 apa sih objeknya Nah, apanya itu Pakai ini Nani Jadi Polanya masih sama Watashi wa Nanio Tabemas Ka Tinggal ditambah Ka Karena bertanya Nah, ini kenapa di sini Anata Ya, biasanya kalau Kalau jawabannya Watashi Biasanya pertanyaannya kan Anata Gitu Jadi Anata wa nanio Tabemasu ka Ulangi Anata wa nanio Tabemasu ka Anio Tabemasu ka Lagi Sampai lancar Mengucapkannya Anata wa nanio Tabemasu ka Sekali lagi Anata wa nanio Tabemasu ka Ya, kamu makan apa Gitu ya Sekarang ganti minum Omi Anata wa Madem Autobemasu ka Anata wa nanio Nomimasu ka Kayate kuidasai Anata wa nanio Dori Nomimasu ka Anata wa Nani Nomimasu ka Anata wa Nani Nomimasu ka Sekarang diganti Membaca Sekarang menulis Kamu tadi Apa lagi ya Tadi apa lagi kata kerjanya Mendengar Mendengar apa Melihat apa Sampai disini Insyaallah Ada yang mau ditanyakan Kalau tidak ada Kita lanjut Sebentar Sensei Jadi kalau untuk pertanyaan Dalam kata kerja yang transitif ini Tetap menggunakan Naniwo gitu ya Sensei ya Nani plus wo gitu Iya Jadi polanya tetap Sekarang tinggal Kata tanyanya Untuk menanyakan apa Gitu Kalau dalam bahasa Jepang Kata tanya yang digunakan itu Untuk menanyakan apa Kalau menanyakan benda Ya pakai nani Gitu Ya baik Sensei Terima kasih Kalau umpamanya menanyakan tempat Nanti kan pakai doko Kalau menanyakan Apalagi yang udah Menanyakan siapa Pakai dare Gitu Jadi Posisi kalimatnya Tetap tidak berubah Hanya yang diganti itu Yang hilang Gitu Kita apamanya objeknya hilang Maka kata tanyanya diletakkan di posisi objek Kalau makan Apel apa Kan apel apa Berarti itu kan Yang kemarin Yang kata bantu no Itu kan Apel apa Jadi apel Umpamanya apel Jepang Apel Jepang Apel Fuji Apel Jepang Apel Malang Kan ada Macam-macam Itu kan Dua kata yang disatukan Bedanya satu Kan udah diajari Pakai kata bantu apa Enggak bukan dua buah kata Menjadi satu Arti Pakai no ya Iya no Pakai no Yang menerangkan benda Kan Jadi si Jepangnya itu Menerangkan apel Atau Fuji itu Menerangkan apel Jadi Apel Bagaimana Itu bisa gak Pertanyaannya Ini kan tadi Apelnya tau ya Apelnya tau Yang tidak tau Pujinya kan Ya Berarti Nannya itu Diletakkan di Fuji Jadi gimana Anak Nanti Gini Apel Fuji Itu kan Fuji no Ringo Ya kan Tadi Fuji no Ringo Kalau apel Jepang Nihon no Ringo Kalau apel Indonesia Indonesia no Ringo Nah sekarang Ringo nya tetap Yang mau ditanyakan kan Tadi jenisnya ya Nano Jadi Kan tadi Fuji no Ringo Nihon no Ringo Gitu ya Nah sekarang yang sebelah ini Yang hilang Maka yang disini Yang dijadikan Nano Ringo Deska Gitu Bermaknya makan Apel Apel Anatawa Nano Ringo Jadi kan ini Disini ya Masih tetap ya Anatawa Nano Ringo Oh KB Mas Jadi Kalau untuk Pemahamannya Seperti itu Nanti kalau untuk Pengucapannya Harus banyak latihan Yang penting Paham dulu Oh cara merubahnya Begitu Gitu Oh Kari Mas Jadi Kalau Pemahamannya Membaca Buku apa Apa tadi Membaca Yomi Mas Yomi Mas Gitu Anatawa Nani Woyomi Mas Kamu Membaca Apa Itu kan Begitu Sekarang Kamu Membaca Buku Apa Bukunya Sudah Tahu Nano Hong Yomi Mas Ya Seperti itu Marle Siapa Siapa Jian Siapa Yasmin Yang jawab Yasmin Jadi Anatawa Nano Ho Yomi Mas Ka Anatawa Nano Hong Oh Yomi Mas Ka Seperti itu Ides Ka Ides Paham ya Paham Cuma Allah Cuma Nanti kita latihan Insya Allah Nah ini Sudah paham Nah sekarang ini Dalam bahasa Jepang Jadi ini kata benda Ini kok tempat lagi Tempat lagi Dalam bahasa Jepang Ada kosa kata Kata benda Yang menyatakan aktivitas Nah itu tidak bisa menjadi Predikat Meskipun itu Apa Aktivitas ya Tidak bisa disamakan dengan kata kerja Karena itu Tetap saja Kata benda Tetap kata benda Jadi aturannya harus Aturan kata benda Nah supaya menjadi kata kerja Itu harus pakai Contohnya Apa sih Kata benda yang Merupakan aktivitas Contohnya ini nih Saka Cepak bola Itu kan aktivitas ya Kemudian Party Pesta Kemudian Benkyo Benkyo bukan kata kerja Itu kata benda Belajarnya ini kata benda Kemudian Sukudai PR Kemudian Denwa Kan kalau di kita Kamu lagi ngapain Lagi Lagi telepon Lagi telepon Nah telepon itu Padahal kan Nama benda ya Bukan kata kerja Nah dalam bahasa Jepang Juga ada nih Denwa itu telepon Nah Jadi harus Pakai Kata kata Simas Simas itu artinya Do Ya melakukan Ya contohnya Rakau Simas Kemudian ini Patio Simas Benkyo Simas Sukudai Simas Benwa Simas Melakukan sepak bola Melakukan Parti Melakukan Belajar Melakukan PR PR Mengerjakan PR Maksudnya Kemudian Menelpon Melakukan Telepon Jadi harus Pakai Simas Jadi tidak bisa Umpamanya Saya Saya Belajar Bahasa Jepang Sudah Berarti Predikatnya Benkyo Belajar Itu tidak bisa Karena bukan Kata kerja itu Jadi harus pakai Simas Watashiwa Nihongo Benkyo Simas Atau Watashiwa Benkyo Simas Nah Sekarang Sama nih Kamu melakukan Aktivitas Apa Kan Apanya ini Disini Yang ditanyakan Nah Ini kata Kata Tanyanya Karena Ini Menanyakan Benda Ini kan Tadi Aktivitas Ini Termasuk Kata Benda Jadi Disini Kata kerja Ini Berupa Aktivitas Tapi Golongannya Adalah Kata Benda Maka Kalau Ditanyakan Kata Tanyanya Itu Tetap Nani Nani Jadi Nani Simas Lakukan Apa Nani Simas Nani Simas Nani Simas Nani Nani Simas Nanyanya Kan Begitu Nani Ini kanji Nani Supaya Ini Membiasakan Ini Kanji Ini Nomor Tiga Dibacanya Nan Atau Nani Bisa Nan Bisa Nani Artinya Apa Di Nani Simas Nani Simas Ka Ini Ditambahkan Nani Simas Ka Nani Simas Ka Menanyakan Kegiatan Jadi Kalau Kita Kamu Ngapain Kamu Sedang Melakukan Apa Itu Formalnya Bahasa Bakunya Kamu Sedang Melakukan Apa Anas Tawa Nani Simas Ka Contohnya Nomor Satu Coba Dibaca Siapa Yang Baca Nomor Satu Siapa Yang Mau Belajar Membaca Hiragana Yasmin Yasmin Bisa Baca Nomor Satu Yasmin Tidak Ada Moli Darsha Ada Sensei Tapi Saya Kalau Ini Belum 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 Hafal Sekali Sensei Oh Iya Baik Dibacakan Saja Tidak Bapak Biar Cepat Karena Waktunya Nah Ini Getsuyobi Getsuyobi Apa Senin Nah Setelah Kata Keterangan Waktu Kita Pakai Kata Bantuni Getsuyobi Nani O Simas Ka Berarti Apa Artinya Setelah Hari Apakah Setelah Hari Senin Gak Ada Kata Setelah Hari Senin Maksudnya Tadi Saya Menyebutkan Setelah Keterangan Waktu Kata Bantuni Getsuyobi Ini Pada Hari Pada Hari Senin Nani O Simas Pada Hari Senin Apakah Apakah Kegiat Melakukan Apa Lagi Ngapain Ngapain Jadi Predikatnya Kan Di Belakang Kalau Kita Di Tengah Jadi Kalau Mengartikan Subjek Kemudian Ke belakang Predikat Kemudian Objek Ketengah Gitu Getsuyobi Pada Hari Senin Melakukan Apa Ginko E Ikimas Masih Ingat Lagi Belajar Ginko Setelah Pergi Kegawai Pergi Kerja Ke Bank Ginko E Ikimas Pergi Ke Bank Jadi Kalau Mau Dipakai Lagi Kata Keterangan Waktunya Getsuyobi Ginko E Ikimas Kalau Mau Ditambah Subjek Watashi Getsuyobi Ginko E Ikimas Terus Ini Nomor Nomor Dua Kommer Satu Lagi Ini Bikin Ini Kino Nanyo Simasta Ka Kenapa Ini Pakai Simasta Lampau Kemarin Karena Kino Karena Lampau Kino Nanyo Simasta Ka Kemarin Melakukan Apa Disini Rakau Simasta Saka 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 Bermain Sepak Bola Jadi Kalau Keterangan Waktunya Dimasuk Lagi Gimana Kino Kino Sakawa Simasta Kino Sakawa Desta Gak Pakai Desta Kan Pakai Nama Mas Mas Simasta 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 Kalau Lakukan Negatif Lampau Baru Simasta Desta Kalau Negatif Lampau Baru Simasta Simasta Desa Sensei Itu Sekecil Katakana Termasuk Sekecil Katakana Iya Oke Makasih Saka Jadi kan Ada di Sakan Saka 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 Bola Bermain bola Pemain bola Atau Bermain bola Bermain Karena ini kan Simas Melakukan Simas Taka Melakukan Nah disini Jadi kalau ada pertanyaan Melakukan apa Disini kan Kata Apa ya Kata kerjanya Melakukan Melakukan apa Nah jawabannya Itu bisa Yang ini Tadi Nah ini Melakukan Titik-titik Ya kan Melakukan Ini objeknya Melakukan Titik-titik Melakukan Sepak bola Melakukan Pesta Melakukan Belajar Melakukan Ini PR Melakukan Telepon Ya menelpon Itu kalau Ditanya Si Mas Tapi Bisa juga Jawabannya Tidak dengan Si Mas Tapi dengan Kata kerja Yang lain Jadi Umpamanya Kamu melakukan Apa Saya makan Berarti kan Gak pakai Si Mas Pakainya Tabemas Saya makan Nasi Gue hango Tabemas Terima kasih Mas Terima kasih Mas Mas Loading Bismillah Bismillah Jadi Kalau di Bahasa Indonesia Indonesia juga kan Sama Kalau ditanya Melakukan Apa Oh saya Melakukan Apa sih Melakukan Apa yang Kalau ada bahasa Indonesia Yang ada melakukan Gak ada ya Nyapu Gitu Kalau nyapu kan Itu udah kata kerja Kalau dalam bahasa Indonesia Tidak ada Melakukan nyapu Tidak ada kan ya Gak ada Jadi Kalau dalam bahasa Jepang Tadi ada Kegiatan Yang harus pakai Si Mas Melakukan Sepak bola Gitu Melakukan Jadi Kata Kata benda Yang harus Jadi predikat Maka Ditambah Si Mas Tambah melakukan Jadi Belajar Itu kata benda Kalau dia Mau jadi predikat Maka Harus ada Si Masnya Karena dia Bukan kata kerja Tapi kalau Melakukan Yang lain Yang kata kerja Langsung saja Saya minum Berarti Watashi wa nomimas Minum apa Jusu Jusu wo nomimas Jadi Kalau pertanyaannya Si Mas Jawabannya Bisa dengan Si Mas Bisa dengan Kata kerja Yang lain Jadi Kalau olahraga Pakai Si Mas Olahraga apa saja Olahraga kan Undo Itu Undo juga Olahraga Itu Bahasa Jepangnya Undo Tapi itu bukan Kata kerja Jadi harus pakai Si Mas Lari Maksudnya Selain Sepak bola Saya kayak Lari Tenis Ya kan Bado Minto Pakai Si Mas Supotsu Si Mas Si Mas Ya Supotsu Ya itu juga Harus pakai Si Mas Karena itu Kata benda Kalau Jadi kata kerja Harus pakai Si Mas Ini ada Kata Nan Kata tanya Nan Artinya tadi Apa ya Sudah tahu kan Ini kanji Yang nomor Empat ini Dibacanya Nan Artinya Apa Fungsinya Untuk Menanyakan Apa Tadi Kalau Nan Menanyakan Apa Menanyakan Kata Benda Ya Kata Nan Atau Nani Fungsinya Menanyakan Benda Bukan Menanyakan Siapa Bukan Menanyakan Tempat Bukan Menanyakan Kata Tunjuk Tapi Menanyakan Benda Artinya Apa Kanjinya Ini Nah Kenapa Ada Nan Ada Nani Ya kan Kadang Ditulisnya Dalam kanji Sama Seperti Ini Semua Gitu Tapi Kita Kadang Bacanya Harus Nan Kadang Harus Nani Gimana Membedakannya Nah Ternyata Ini Ada Aturannya Nih Ada Dulu Saya Pas Waktu ke Jepang Kok Orang Jepang Kalau misalnya Kita ngomong Gak jelas Terus Dia ngomong Nani Gitu Apa Gitu Surung ulang Gitu Kayak Kita surung ulang Tadi ngomong Apa Gitu Iya Maksudnya Dia gak ngerti Apa Gitu Jadi Nani Gitu Nani Itu Pokoknya Artinya Apa Gitu Nah Ini Ada Tapi Kanjinya Kanjinya Sama Seperti Ini Tapi Kadang Di Bacanan Kadang Nah Di Sini Ada Aturannya Di Buku Bukunya Udah Pada Punya Belum Belum Sudah Ini Kalau Setelah Nan Itu Hurufnya Diawali Dengan Jadi Setelah Kanji Ini Setelah Kanji Nomor Empat Ini Huruf Berikutnya Adalah Ta Da Atau Na Maka Kanji Ini Di Dibacanan Contohnya Ini Nan Ini Kan Da Ya Da Di Do Gitu Ya Ini Bukan Da Saja Maksudnya Di Daretan Ini Di Daretan Da Di Daretan Daretan Na Jadi Kalau Ini Nomor Satu Tentet Ganti Pakai Kanji Nah Ini Kita Gimana Ini Sorewa Nani Deska Atau Nandeska Ya Gitu Umpamanya Oh Ternyata Disini Ada Di Barisan Huruf Ini Da Da Di Du De Ini Da Di Da Ji Zu De Ya De Do Nah Berarti Ini Dibacanya Nan Bukan Nani Sorewa Nandeska Itu Ini Juga Sama Jadi Seperti Itu Apa Itu Terus Apa Lagi Yang Yang Nani Srewa Nandeska Apa Itu Ya Apa Itu Nah Kalau Umpamanya Nan Yang Bukan Bukan Ini Apa Ya Nani Ga Ya Ya Umpamanya Ga 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 Kan Tidak Ada Disini Nani Ga Arimas Ka Nani Ga Tulisannya Seperti Ini Juga Nani Tapi Umpamanya Disininya Ada Ga Jadi Ini Dibacanya Bukan Nan Lagi Tapi Nani Jadi Kalau Nani Diikuti Kata-kata Apa Sensei Untuk Membedakannya Kalau Nan Tadi Kan Harus Ada Di depannya Diikuti Oleh Dadi Dudedo Kalau Nani Ini nih Ini nih Hurufnya Barisan Ta Barisan Da Barisan Na Jadi Barisan Ta Kan Ta Si Si Te To Pokoknya Kalau Ada Huruf Nan Kemudian Huruf Kosa Kata Berikutnya Diawali Huruf Ta Huruf Si Huruf Te Dan Sebagainya Yang Ada Di Baris Ini Maka Dibacanan Kemudian Ini Juga Yang Dibaris Da Berarti Da Ji Zu De Do Barisannya Ini Juga Dibacanan Kemudian Kalau Dibarisan Na Berarti Apa Yang Dibarisan Na Na Ni Nu Ne Nu Ya Kalau Ada Dibarisan Itu Juga Dibacanya Nan Selain Itu Dibacanya Nani Gitu Baik Harikato Sensei Ini Ini Hanya Pengetahuan Saja ya Hanya Pengetahuan Saja Nanti Juga Dengan Kebiasaan Itu Akan Ini Sendiri Gitu Jadi Udah Tahu Ini Dibacanya Nan Ini Nani Gitu Udah Dari Kebiasaan Dari Kebiasaan Berbicara Nanti Sudah Reflex Sendiri Nggak harus Nginget Nginget Begini Nggak Usah Cuma Ini Barangkali Nanti Ada yang Tanya Ini Kenapa Ada yang Nan Ada yang Nani Penjelasannya Seperti ini Gitu Gitu Coba Coba Ditanya Coba Dijawab Nomor Satu Ini Ada Gambar Nih Hai Itu Suaranya Yasmin Yasmin Marley Oh Marley Coba Yasmin Sekarang Biar beda suaranya Suaranya Ringo Jadi Kita Bedain Itu Yasmin Yang Tadi Tapi Mirip Suaranya Mirip Suaranya Iya Sama-sama Mahasiswa Kalau Kita Ibu-ibu Udah Semer Pantes Pinter Sinsedia Pantes Pinter-pinter Pinter-pinter Masih Enter Ya Masih Masih Masuk Kalau Kami Mas Aduh Tapi Mereka Mereka Berarti Sabar Mau Belajar Sama Mama Mama Kepala Lima Aduh Aduh Sabar Ya Sinsedia Iya Gak 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 Ini Nomor Dua Jawabannya Bebas Bagaimana Ini Tadi Sudah Dibahas Kira-kira Jawabannya Apa Kalau ada Pertanyaan Nano Hong Deska Nani Siapa aja Yang jawab Boleh Nano Hong Nah Berarti Ini Satu kata Tapi kata Majemuk Karena ada No Kalau aku Jawab Ego No Hondes Bisa Gak Sensei Boleh 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 Bukuk Kan Iya Oke Iya Ego No Hondes Bagus Ibu Ibu Ayo Jawab Nomor 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 Tiga Ini Sudah Dipelajari Kata Bantu De Yang kemarin Menyatakan Sarana Atau Alat Jawabannya Kira-kira Apa Nande Tokio Ikimasuka Nande Tokio Ikimasuka Apa artinya Dulu deh Biar gampang Nande Tokio Ikimasuka Pergi 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 Ke Tokyo Dengan Apa Iya Seperti Marle Coba Diasang Jawab Watashi Wa Hikoki De Tokio E Ikimas Berapa Usianya Bukan Mama Mama Pinter Mama Juga Pinter Iya Betul Jadi Hikoki De Tokio Ikimas Artinya Pergi Ke Jepang Dengan Hikoki Ia Dengan Pesawat Iya Betul Ada yang Mau Coba Coba Siapa Ya Sandra Sang Pergi Ke Jepang Dengan Mobil Sebentar Sebentar Sandra Sang Tidak Ada Tau Fiksa Pune 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 Boleh Pergi Ke Jepang Pune Ulangi Sebentar Ada Sebentar Sebentar Oh Yaudah Siapa Mau lidar Sang Pune De Tokio Ikimas Taka Ikimasta Ya Boleh Ikimas Boleh Ikimasta Tapi Karena Di Sini Pertanyaannya Ikimas Jawabannya Ikimas Lagi Ya Kalau Pergi Dengan Mobil Bagaimana Muli Darta Kurumade Tokio E Ikimas Ka Ikimas Yasmin Pergi Tokio E Ikimas Yasmin Pergi Dengan Sepeda Ayo Yasmin Ada Enggak Pergi Pergi Ke Tokio Dengan Sepeda Sepeda Apa ya Aku lupa Jitensa Jitensa Hei Z Jitensa 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 Jitensya Tokio Ni Ikimasta Tokio E Tokio E Watashi Jitensya De Tokio E Ikimasta I Katanya Kapan Nyampenya Jitensa De Tokio Ya Itu Kalau Dari Indonesia Kalau Perginya Cuman dari tetangga kotanya kan bisa aja Lika Sensei, gimana? Waktunya udah habis ya? Belum ya, baru berapa menit lagi, sebentar ya sedikit lagi ya Sensei Biasanya juga pada ini biasanya juga pada sampai molor setengah jam Biasanya nanti kalau umpamanya ada yang mau live kalau waktunya sudah habis boleh silahkan, kalau ada yang mau diteruskan juga boleh Ini kata bantu D yang digunakan dalam pola kalimat seperti ini ya kalau tadi D yang tadi kita bahas itu menyatakan apa? yang tadi kan kata benda kemudian D kemudian kata kerja contohnya kurumade ikimas hikokide ikimas kune de ikimas itu kan kata benda kemudian D kemudian kata kerja itu fungsinya apa? masih ingat apa namanya? kata bantu kata benda ya Sensei? ya kata bantu D berfungsi sebagai apa kalau yang tadi? alat ya ya alat ya betul jadi sebagai alat atau sarana jadi kata bantu D yang diletakkan setelah benda kemudian kata kerja tadi menyatakan bahwa kata benda yang di depannya itu adalah alat atau sarana gitu ya contohnya boru pendek kakimas tadi kakimas apa? kakimas menulis kalau boru pendek kakimas artinya? pulpen ya menulis dengan pulpen jadi menggunakan pulpen maksudnya sarananya gitu ya bukan menulis berdua bareng pulpen bukan dengan pulpen menggunakan pulpen nah sekarang kalau disininya masih kata benda tapi kata bendanya itu berupa tempat kemudian D setelah itu kata kerja contohnya kata tempatnya umpamanya sekolah ya gak kode kemudian menulis kakimas kakimas kaki menulis kaki pakai kaki kalau menulis bukan pakai tangan kalau menulis ingat-ingat pakai kaki ya dalam bahasa Jepang itu baik sensei jadi gak kode kakimas menulis di nah kalau ini bukan dengan lagi artinya di jadi menyatakan bahwa tempat yang di depan kata bantude ini kata-kata yang di depannya itu adalah tempat terjadinya suatu kegiatan jadi kenapa ada keterangan seperti itu karena D dan NI itu sama artinya di mengikuti tempat juga jadi nanti ada kata bantuni yang mengikuti tempat contohnya gak koni sensei to aimas sumpamanya terus ada lagi gak kode sensei ni aimas sumpamanya sensei to ya aimas itu apa bedanya nah eh enggak 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 seperti itu jadi kalau de berarti di tempat itu melakukan kegiatan kalau ini tidak ada kegiatan kalau ini tidak ada kegiatan contohnya apa ya contohnya apa Lika sensei partikel D sama D maksudnya dia sensei ya kalau partikel D itu apa ini sedang menyatakan tempat ya yang artinya di sedang menyatakan tempat yang artinya di jadi kalau misalnya Tokyo de hatarakimas berarti bekerja di Tokyo nah tapi kalau misalnya Tokyo ni hatarikimas itu kan beda yang satu D yang satu ni itu sama-sama juga artinya bekerja di Tokyo cuma di Tokyo nya itu seolah-olah ada jangka waktu yang cukup lama kalau dia kalau dia bilangnya ada kegiatan tapi keduanya baik itu pakai D ataupun pakai ni sama-sama menyatakan tempat tempatnya di Tokyo gitu maksudnya mungkin seperti itu kira-kira seperti itu ya teman-teman nanti kita coba lihat lagi contoh-contoh yang lainnya nah disini contohnya ekide simbongo yomimas ya jadi membaca koran di stasiun ya mau bertanya sensei ya apa maulidah santu ya sensei berarti peletakan kata bantu wo de dan to itu gak bisa sembarangan ya maksudnya seperti tadi kan ada pertanyaan ana tawa nani wo kaki maska nah itu kan pertanyaan kemudian ada juga pertanyaan nande tokyo eiki maska nah itu bagaimana cara kita bisa membedakannya ya berarti sesuai fungsinya kan sesuai fungsinya maulidah jadi wah itu mengikuti subjek atau pokok kebicaraan kemudian kalau de atau ni itu mengikuti contohnya nama tempat gitu ya jadi kalau de sama ni nanti ada beberapa fungsinya tapi yang sudah kita pelajari kan mengikuti tempat dan mengikuti benda yang menyatakan alat ya kan kemudian kalau itu khas kalau itu gampang ya karena dia fungsinya hanya satu hanya menyatakan objek jadi kalau itu diletakkannya setelah objek gitu baik 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 ya dan cara menyusun kalimatnya dalam bahasa Jepang itu jadi objek wo predikat pokoknya yang pokoknya itu yang pentingnya gitu ya predikat itu di belakang pertama itu predikat di belakang kemudian objek diikuti kata bantu hai baik berarti itu kata bantu kan di pembelajaran pembelajaran sebelumnya juga ada kata bantu untuk kata tunjuk kata bantu untuk kata kepemilikan kata bantu untuk kata benda itu tergantung penempatan kalimatnya berarti sensei ya ya tergantung fungsinya ya tapi kalau yang kata bantu yang lain itu kan kayak no gitu de ni to nanti fungsinya kan macam-macam ada macam-macam kita harus paham fungsinya tapi kalau wa dan wo itu kan gampang hanya wa itu setelah pokok pembicaraan atau setelah subjek kalau wo setelah objek setelah objek baik baik sensei terima kasih boleh enggak nih objeknya di depan terus subjeknya di tengah baru predikatnya di belakang itu enggak boleh karena susunannya subjek objek baru predikat ya baik sensei terima kasih jadi kalau umpamanya nih kita mau menerjemahkan ke bahasa Jepang subjek predikat objeknya sudah tahu umpamanya saya menulis hiragana kan saya subjek menulis predikat karena objek saya watashi watashi wa nihonggo karena subjeknya watashi di puti wa kemudian karena objeknya nihonggo menulis kata kana iya berarti kata kana wo baru menulis predikat yang agak bingung karena itu posisinya berbeda karena predikatnya di belakang iya baik sensei kalau sudah terbiasa nanti enggak bingung lagi jadi kalau ekide simbungo yomimas apa artinya membaca surat surat kabar orang kabar di stasiun jadi mengartikannya dari belakang depato de tabako depato de tamago kaimat kaimat itu membeli membeli telur membeli telur di depat temen depat temen 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 ya nihong de nihonggo benkyoshimasu belajar bahasa jepang di jepang iya begitu menerjemahkannya dari belakang ini ada masih ada dua lagi maseng masyo nah maseng ka itu kalau masen itu kan ini ya apa namanya bentuk negatif ya kata kerja masen umpamanya iki masen kaki masen nomi masen tabe masen itu kan negatif ya iya tapi kalau pakai kak itu bisa menjadi sebuah ajakan sama ya seperti bahasa inggris kan ada ya tidak maukah kamu membukakan pintu gitu ya would you mind opening the door please umpamanya gitu ya nah bahasa jepang juga ini padahal mengajak gitu umpamanya kan kan artinya tidak pergi ke jepang bersama-sama tidakkah pergi ke jepang bersama-sama itu maksudnya mak yuk ke jepang bareng-bareng yuk gitu masen ini adalah ajakan dalam bentuk halus ya dalam bentuk hormat jadi umpamanya ocao no mimasenka apa artinya mau minum oca iya maukah minum teh maksudnya kalau bersama-sama pakai isoni isoni ocao no mimasenka isoni ocao no mimasenka kalau bahasa gaul nyama minum teh bareng yuk gitu ngeteh bareng yuk gitu jadi masenka coba siapa yang mau membuat kalimat pakai masenka maukah belajar bahasa jepang bersama-sama bagaimana ini ya harus tugasnya harus menulis kalau masih lama ya mengingatnya itu pokoknya seperti itu ya masenka untuk apa mengajak ya mengajak nah ini ada lagi nih kata kerja ditambah masyo kata kerja ditambah masyo itu disini ekspresi untuk mengusulkan secara dan mengajak jadi kita usul tapi sambil sebetulnya mengajak gitu ya contohnya benkyo shimashou belajar yuk gitu ya belajar yuk ngajak gitu ya ikimashou itu masyo pakai masyo itu juga mengajak tapi kalau yang tadi kalau maseng itu lebih hormat ya maseng lebih hormat mengajak dengan hormat kalau ini kan kayaknya bahasa buat ini ya lebih apa namanya lebih akrab lebih akrab nah ini ada satu lagi nih kata bantu nih ini mah gampang sebetulnya kata bantu to kata bantu to yang diletakkan diantara dua kata benda jadi kata benda to kata benda to di sini artinya dan artinya dan nanti kata bantu to ada fungsi yang lain ada fungsi yang lain kalau yang di sini artinya dan umpamanya contohnya watasito sensei saya dan sensei nikuto tamago daging daging dan telur sake to jusu ya ini ya gambarnya sake to jusu sake dan jusu sampai di situ ada yang mau ditanyakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan kita berlatih sebentar ini nomor satu kalau dilihat gambar ini dilihat gambarnya baik nomor satu maulidarsang sore wa dare desu ka bisa jawab dari gambar ini kalau ada pertanyaan sore wa dare desu ka boleh siapa aja yang mau jawab miruku miruku tadi dare menanyakan apa oh siapa ya berarti sore wa dare desu ka jawabannya dari gambar ini nah ini ada sang ini nama orang yuki ko jadi jawabannya apa sore wa yuki ko desu sore wa yuki ko san desu ya jangan lupa yuki ko san yuki ko san nomor dua yuki ko san wa nanyo simas ka ngapain yuki ko san wa nanyo simas ka sedang apa yuki ko minum susu yuki ko san wa miruku nomi mas kata ininya udah belum kata bantu objeknya oh oh ya bilang namanya sama tadi yuki ko yuki ko yuki ko san wa miruku po nomi mas hai bagus ya nomor tiga yuki ko san wa nanji ni ya ini pertanyaannya nanji ada di nanji yuki ko san wa nanji ni miruku nomi mas ka jadi yang diganti ini aja nih kata tanya diganti dengan jawaban bagaimana siapa yang mau jawab jasmin san hai dojo yuki ko san wa yuki ko san wa yuki ko san wa yuki ko san wa namanya apa ya namanya kalau tertulis kalau menjawab secara tertulis lihat aja kata tanyanya ada di mana nah itu kata tanyanya yang dihapus diganti jadi jawaban gitu disini dare oh dare ini diganti yang lainnya tetap kaknya hilang gitu ini nani oh naninya diganti kaknya hilang disini juga ada nan oh ini jawabannya diletakkan disini kemudian kaknya dihilangkan gitu cara menjawabnya ini ada lagi nomor satu itu popi masih ada sudah ada sudah ada tapi baru sampai mau jawab tidak ini nomor satu kazokuwa naniyoshimasu kak tadi apa kaknya harus dihilangin ini kata tanyanya diganti jawaban kazokuwa naniyoshimasu kazokuwa kak tabe aduh pasti iya ini melakukan apa nah melakukan makan makanya makan makan malam ini makan malam dina yu gohang kalau makan malam itu yu gohang jadi disini diganti yu gohang diganti tabemas lagi iya tabemas kazokuwa gohango tabemas gitu ya dan saya katanya itu yang diganti kata tanya doang katanya kok ini si masnya diganti saya kan tadi nanya kalau melakukan si mas itu kan bisa jadi si mas bisa diganti kegiatan yang lain ya kan tadi udah dijelaskan nah ini sekarang doko 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 di rumah bisa rumah ini kan di restoran sudah ada tulisannya oh iya sorry saya tidak lihat gambar saya tidak lihat gambar nomor tiga nih siapa yang mau jawab jam berapa jam berapa makan ayo jawab ayo jawab siapa yang mau jawab nomor 4 sepat sebetulnya ini tadi udah ada disini jawabannya semua cuman yang nomor 4 ini digabungkan si kajokute ya si kajokua dimana jam berapa ngapain gitu ya dimana jam berapa ngapain tadi kan udah dijawab semua tinggal ganti-ganti aja makan malam jam 8 di restoran ya coba gimana ayo Tandra kita coba seke Jepangnya Pak gak apa-apa ayo coba dulu apa-apa kajokua gahat tuh namjini pertanyaan diganti ini nih doko diganti ini diganti ini diganti ini nanjini itu kan jam berapa diganti Jadi doko Menanyakan tempat diganti restoran Ya kan Nanji menanyakan jam Diganti haciji Nanyo si maska Tadi makan malam Gohang o Yang gampang gohang o tabeman Makan nasi gitu ya Apa makan sushi boleh Kazokuwa Restoran de Hacijini Dusio Tabemas Cara menjawabnya gitu ya Kazokuwa Restoran de Hacijini Gohang o tabemas Paham ya Jadi yang Yang mau disampaikan disini adalah Pemahamannya Minasang sudah paham kah Paham kah Insyaallah Ya insyaallah ya paham Mudah-mudahan Dimudahkan pemahamannya Dan Untuk melancarkan Dilatih lagi Nanti kalau ada yang lupa-lupa Boleh ditanyakan Sama sensei yang mana aja Boleh silahkan Hal Aja Minasang Katasan Jujïwa Kolay Mede Wawar brasu Doumo Arigatou go�zaimasu Arigatou gozaimasu 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 Riga sensei 上面 trial Hehehe Riga sensei Silahkan Kepada gimana ini Kepada Kalau boleh Saya menyimpulkan Sedikit aja Dari Pelajarannya Dia sensei Jadi gini yang enggak sampai dua menit. Kalau misalnya di akhir kalimat itu bukan kata kerja, kita pakenya des. Misalnya apa? Watashi des. Atau enggak? Tokyo des. Kalau predikatnya di akhir kalimat itu kata kerja, itu ada dua macam. Ada yang pakai objek, kemudian kata kerjanya. Ada juga yang kata benda, kemudian simas. Cuma ada itu dua macam. Misalnya gohang o tabemas. Gohang ada objeknya, berarti kata kerjanya tabemas. Tapi kalau misalnya kata kerja seperti saka, pati, kan maksudnya dia kata benda belakangnya diikuti oleh simas. Nggak pakai o. Jadi bukan. Saka simas boleh, saka o simas. Itu sama-sama artinya bermain bola. Yang satu saka simas, saka o simas. Tapi kalau gohang simas, enggak ada. Gohang o tabemas. Misalnya gitu. Terus yang kedua, tadi tentang partikel D. Partikel D itu ada penggunaannya dua sampai dengan saat ini. Yang satu untuk menyatakan memakai kendaraan, eh memakai alat. Misalnya basude, haside, itu artinya memakai alat. Atau di sini lebih banyak contohnya kendaraan. Yang kedua, menyatakan tempat. Tokyode, resuto rande, itu menyatakan tempat. Kemudian ajakan. Tadi ajakan, ada yang memakai kalimat negatif. Ikimasen ka, nomimasen ka, itu memakai kata, bentuk kata negatif, tapi maksudnya ngajak. Itu kurang lebih seperti ini. Seperti kalau misalnya kita nanya, kamu mau enggak jadi pacar saya? Misalnya ya, itu ada kemungkinan si penanya itu mengikuti atau menolak. Nah, pada saat itu kita bertanya dengan sopan, itu menggunakan kalimat negatif. Seolah-olah dia akan menolak. Ada kemungkinan menolak. Jadi, ikimasen ka, kalau misalnya kita nanyanya ikimas ka, itu ada sedikit nuansa ajakan yang agresif. Dua-duanya boleh tergantung bagaimana pada saat itu Minasang ingin mengekspresikannya. Tapi kalau misalnya mau bilang seseorang jadi pacar kita, itu pasti pakenya negatif. Kamu mau enggak jadi pacar saya? Kue bito nih, narimasen ka. Karena kan ada kemungkinan ditolak. Seperti itulah kurang lebih nuansanya. Kalau yang ikimasio, itu ajakannya sangat tegas. Ayo kita pergi. Ayo kita belajar. Ikimasio. Mengkiosimasio. Tegas. Tapi kalau mengkiosimasen ka, mau enggak kamu? Mau tidak? Anda. Maksudnya seperti itu. Yaudah, itu saja sepertinya untuk kesimpulan hari ini. Mohon maaf agak berlebih waktunya ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Tapi insya Allah akan ada latihan-latihan berikutnya. Hai, demikian Minasang. Saya tutup juga hari ini. Diyah Sensei to Minasama. Kiowa. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama. Arigatou gozaimasu. Likasin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, matah. Sugi nojo jodek. Hai. Sampai jumpa.